Terlebih dulu pernyataan dari Presiden Jokowi. Ini menyangkut, mengorkestrasi, mengintegrasikan semua kementerian. Ada yang urusan air, kawin usia dini berarti di kementerian mana, kemudian ekonomi juga tersangkut di sana. Kemudian juga masalah kesehatan, lingkungan, sanitasi lainnya juga tersangkut di sana. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Tapi dari 37 melompat ke 21 itu juga saya harus mengapresiasi, menghargai kerja keras seluruh kementerian daerah semuanya. Pak soal rasio dokter, apa kan Anda bilang rasio dokter? Kita sangat mudah, sementara pendidikan spesialis, dokter-spesialis banyak dokter yang bully. Pak, jadi depresi? Itulah kenapa Undang-Undang Kesehatan kita itu kemarin digrevisi. Sehingga akan mempermudah dokter untuk masuk ke spesialis, dokter-spesialis. Membuka seluas-luasnya universitas tentu saja tetap dengan sebuah kualifikasi, dengan screening yang baik. Agar apa institusi-institusi pendidikan kita, baik itu universitas maupun rumah sakit yang ditunjuk itu betul-betul bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dokter dan dokter spesialis. Karena yang saya lihat di lapangan, banyak rumah sakit yang tidak memiliki spesialis-spesialis tertentu yang berkaitan dengan misalnya MRI, yang berkaitan dengan ketler, berkaitan dengan mamogram. Nah, spesialisnya belum ada, tapi sudah didorong untuk ke sana. Tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil-wakil yang terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden dan wakil-wakil yang terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau, kalau itu juga diminta dari Presiden dan wakil-wakil yang terpilih. Pak terkait kesehatan sendiri. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari Partai PDIP lagi. Terima kasih. Itu tadi saudara pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo yang menghadiri dan membuka rapat kerja nasional sektor kesehatan dengan tema transformasi kesehatan melesat menuju Indonesia emas. Beberapa hal yang disampaikan tadi oleh Presiden seperti PR besar di sektor kesehatan mulai dari penanganan stunting, penyakit jantung dan juga kanker dan juga PR soal jumlah dokter spesialis di Indonesia yang beberapa waktu kebelakang juga sempat menjadi sorotan. Presiden sempat menyampaikan atau menjawab pertanyaan soal rapat pleno KPU hari ini. Presiden bilang bahwa ini artinya tahapan pemilu sebentar lagi usai. Mulai dari putusan MK yang diminta untuk semua pihak menghormati hasil putusan MK yang bersifat mengikat. Lalu juga dengan adanya rapat pleno dari KPU ini artinya Presiden dan juga calon Presiden terpilih harus mulai menyiapkan atau ancang-ancang untuk mulai langsung kerja setelah nanti dilantik pada bulan Oktober. Presiden Jokowi juga bilang bahwa transisi pemerintahan dari pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Prabowo Gibran akan disiapkan se-efektif dan efisien mungkin agar berjalan mulus.